Militan Palestina Hamas ternyata mengirimkan delegasi ke Mesir pada Sabtu 24 Agustus 2024. Namun delegasi itu dipastikan tak datang untuk menghadiri perundingan gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, rupanya delegasi tersebut memiliki tugas penting lain. Ia ditugaskan untuk bertemu dengan pejabat intelijen senior Mesir. Dalam pertemuan itu, delegasi Hamas tersebut akan meminta pengarahan tentang perkembangan putaran perundingan gencatan senjata. Sementara itu pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata. Pernyataan itu digaungkan meski sinyal dari Israel dan Hamas masih belum menemui titik terang. Amerika Serikat sendiri tak menampik bahwa negosiasi terputus selama berbulan-bulan. Begitupun dengan Israel dan Hamas yang tetap teguh dalam tuntutan mereka.